Hingga hari ketiga kebakaran masih terjadi di tempat pembungan akhir Suwung dan Pasar Bali. Akibatnya TPA terbesar di Bali ini harus ditutup dalam batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu kepulan asap terlihat di hutan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru atau TNBTS di desa Ranupani, kejamatan Senduro, Lumajang. Dua titik api terdeteksi di kawasan sekitar Gunung Semeru. Kebakaran tak kunjung padam di tempat pembuangan akhir sampah Suwung dan Pasar Bali. Pengelola TPA terbesar di Bali telah menutup TPA dalam batas waktu yang ditentukan. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DKLH Provinsi Bali menyebut operasional TPA akan kembali dibuka setelah api benar-benar dinyatakan padam. Untuk sementara, masyarakat diimbau mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan TPST untuk menghindari adanya penumpukan sampah. Ya tragedi kebakaran ini, jadi sementara TPA kami tutup dulu. Karena kalau kita layani sekarang kan agak ribet karena api masih menjalan kemana-mana. Jadi sudah kami imbau kepada semua yang membuang sampah ke TPA, sementara permaklumannya untuk ditutup sementara. Pada kondisi normal, TPA Suwung menerima sebanyak 1.100 ton sampah per hari atau sekitar 600 truk sampah dari kota dan pasar dan kabupaten Badu. Kepulauan asap kebakaran nampak jelas membumbung tinggi di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di desa Ranupani, kejamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu siang. Kepakaran tersebut berada di dua titik, yaitu Blok Ayek-Ayek dan Sentong yang berada di kawasan Taman Nasional. Sementara itu jarak lokasi yang jauh dan tak bisa terjangkau kendaraan, membuat petugas dari TNBTS TNI Polri terpaksa melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Hingga kini belum diketahui luasan hutan TNBTS yang terbakar. Petugas gabungan pun kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan tersebut.